Polres Sabas Medan, Jumat sore melakukan operasi pemberantasan narkoba di kampung kubur Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti, seperti alat permainan ketangkasan perjudian, narkoba jenis labu dan ekstasi, alat hisap-sabu serta uang hasil penjualan barang haram. Ya, saat penggeledahan, tiga orang warga nekat menceburkan diri ke sungai dengan cara melompat dari lantai dua bangunan untuk melarikan diri dari operasi ini. Petugas yang mengetahui sempat memberikan tembakan peringatan, namun tidak dihiraukan hingga mereka berhasil kabur. 50 personel Satuan Sabara dilibatkan dalam operasi ini, dibantu dua ekor anjing pelacak untuk mencari narkoba di sejumlah rumah yang kerap digunakan sebagai lokasi transaksi, sekaligus mengkonsumsi. Selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan lima pemuda yang diduga sebagai pengedahan dan pemakai narkoba. Ada, kita bisa sama dengan minta-minta dari barang bukti untuk mencari narkoba pelacak. Untuk memaksimalkan percanaan kegiatan. Total berapa rumah tadi yang kita gledah, Pak? Yang digledah ada tiga rumah. Untuk tersangka berapa orang, Pak? Yang jaman kan, Pak. Yang jaman kan tadi? Ada lima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.